Assalamualaikum semuanya berjumpa lagi dengan saya di channel beternak ayam broiler apa kabar para subscriber mudah-mudahan anda diberi kesehatan oleh yang maha kuasa nah di video kali ini akan sedikit berbeda dari topik-topik yang biasa saya bawakan mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan anda tentang ayam broiler mungkin selama ini kita itu hanya membahas tentang penyakit ayam gimana caranya ayam itu bisa gemuk cepat atau ayam itu sehat atau masalah kandang nah untuk episode kali ini kita akan bahas sejarah ayam broiler di Indonesia mari kita ikuti ayam broiler atau yang disebut juga ayam ras pedaging adalah jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam jadi dipilih bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi terutama dalam memproduksi daging ayam ayam broiler yang merupakan hasil perkawinan silang dengan sistem berkelanjutan sehingga mutu genetiknya bisa dikatakan baik mutu genetik yang baik akan muncul secara maksimal apabila ayam tersebut diberi faktor lingkungan yang mendukung misalnya pakan yang berkualitas, sistem perkandangan yang baik, serta perawatan kesehatan dan pencegahan penyakit ayam broiler merupakan ternak yang paling ekonomis bila dibandingkan dengan ternak lain kelebihan yang dimiliki adalah kecepatan pertambahan produksi daging dalam waktu yang relatif cepat atau sekitar 4-5 minggu produksi daging sudah dapat dipasarkan atau dikonsumsi keunggulan ayam broiler antara lain pertumbuhannya sangat cepat dengan bobot badan yang tinggi dalam waktu yang relatif pendek serta konversi pakan yang kecil asal perawatan anda tepat ya dan ayam broiler siap dipotong pada usia muda serta menghasilkan kualitas daging berserat lunak perkembangan yang pesat dari ayam raspa daging ini juga merupakan upaya penanganan untuk menyimbangi kebutuhan masyarakat terhadap daging ayam perkembangan tersebut didukung oleh semakin kuatnya industri hilir seperti perusahaan pembibitan atau breeding farm yang memproduksi berbagai jenis strain sangat banyak strain dalam ayam broiler antara lain Super 77, Tegel 70, ISA, Kim Cross, Lohman 202, Hilin, Fidet, Missouri, Hubar dan masih banyak lagi tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu ayam broiler atau ayam raspa daging ternyata memiliki sejarah yang cukup panjang zaman dahulu sebelum peternakan ayam pedaging berkembang broiler adalah ayam jantan muda atau kokerel yang diakhir dari peternakan breedingnya sendiri dimulai sekitar tahun 1916 broiler berasal dari hasil persilangan pejantan bangsa kornis atau ayam kelas inggris yang mempunyai karakteristik tubuh besar persentase otot dada yang tinggi serta ayam plymouth rock putih betina ayam yang memiliki karakteristik tulang besar daging ayam hasil persilangan ini mulai diperkenalkan pada tahun 1930-an dan menjadi populer pada tahun 1960-an perkembangan produksi ayam broiler di Indonesia sempat mengalami pasang surut perkembangan tersebut dapat dikategorikan dalam tiga perode yaitu periode perintisan periode perintisan terjadi antara tahun 1953-1960 pada periode ini diimpor berbagai jenis ayam untuk memenuhi pasar lokal diantara jenis ayam diimpor adalah white leghorn dan islan red, new hamseyr, dan australop impor ayam tersebut dilakukan oleh GAPUSI atau gabungan penggemar unggas Indonesia aksi yang dilakukan adalah melakukan penyilangan antara ayam impor tersebut dengan jenis ayam kampung namun saat itu tujuan penyilangan itu hanya sebagai hobi dan bukan untuk komersial periode pengembangan terjadi pada 1961-1970 bibit ayam diimpor secara komersial pada tahun 1967 saat itu direktorat jeneral peternakan dan kehewanan menyusun program bimas ayam dengan tujuan memasyarakatkan ayam ras kepada peternak unggas daging semakin sulit didapatkan saat itu sehingga diharapkan program ini dapat meningkatkan konsumsi protein hewani apalagi konsumsi per kapita masyarakat terhadap protein hewani sangat rendah 3,5 gram per kapita per hari periode pertumbuhan terjadi pada 1971-1980 bimas ayam broiler tahun 1978 merupakan jawaban atas menurunnya populasi sapi saat itu sejalan dengan itu permintaan penduduk terhadap ayam broiler terus meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan namun pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi sehingga pemilikan ayam di Indonesia di tingkat peternak menurun hingga lebih dari 50% pada tahun 1999 usaha ayam broiler dan layar mulai mengalami kebangkitan hingga kini ayam broiler telah dikenal masyarakat Indonesia dengan berbagai kelebihannya yaitu hanya dengan waktu 5-6 minggu sudah bisa dipanen dengan waktu pemeliharaan yang relatif singkat dan menguntungkan maka banyak peternak baru serta peternak musiman yang bermunculan di berbagai wilayah Indonesia nah jadi itulah sejarah perkembangan ayam broiler di Indonesia lebih tepatnya sejarah singkatnya lah pak dari kisah yang sudah saya ceritakan tadi dan saya sadur dari berbagai sumber ayam broiler ini sebenarnya diawali dari hobi gitu senang sama ayam dan berkembang hingga sekarang makanya di setiap video saya dan beberapa bukan setiap video ya saya bilang jadi ada di beberapa video saya kalau anda itu tidak ada hobi tidak ada rasa senang sayang kepada hewan khususnya itu kepada ayam broiler anda akan susah sukses dalam peternak ayam broiler karena menjadi peternak ayam broiler ini pak tidak mudah secara pikiran sudah pasti tertekan tapi kalau kita menjalannya karena hobi kita akan senang gitu lho pak melakukan bisnis ini tapi tetap kalau harga ayam broiler turunnya terlalu jauh sesenang apapun anda kepada hobi anda itu akan tetap membuat anda cemas dan peternak ayam broiler akan selalu cemas ketika menjalani usahanya sekian dulu dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh